Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. Gulung Express Y-High Pass namun poin Megawati di Liga Korea makin terjun bebas. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Kemenangan Red Sparks atas Korea Express Y-High Pass pada pertandingan kedua round 4 Liga Volley Korea Putri 2023 per 2024 menuai sorotan. Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Penurunan tajam performa Megawati Hangestri Pertiwi bersama Red Sparks menuai atensi besar. Berlangsung di Gincheon Gimnasium, Red Sparks sukses mempermalukan High Pass yang melakoni laga kandang lewat kedudukan akhir 31. Hasil ini belum mengubah posisi Red Sparks di urutan kelima tabel klasemen Liga Volley Korea Putri. Megawati Hangestri dan kolega membukukan 27 angka, alias terpaut 4 poin dari urutan keempat atau penghuni slot terakhir zona playoff, Hua Seong I-BK Altos. Sedangkan bagi High Pass, ini menjadi kekalahan kandang pertama di tahun 2024, Fanya Bukilik DKK Ajek di posisi 6 dengan raihan 19 poin. Terlepas dari itu, berikut rangkuman sorotan saat Red Sparks menuai kemenangan fantastis di awal tahun 2024. Park Hie Min pada pertandingan kali ini memang tidak bermain sebagai starter, perannya sebagai hitter spesialis dalam pertahanan, diemban oleh sang kapten Red Sparks, Lee So-Yang. Hie Min dalam pertandingan kali ini diberikan rotasi belakang, artinya, dia dimainkan oleh Kohi Jin, selaku pelatih Red Sparks, untuk mengisi lini pertahanan. Hanya saja kepercayaan sang juru taktik kepada Hie Min, belum bisa dijawab tuntas. Beberapa spike yang dilakukan pemain high pass gagal diantisipasi oleh Park Hie Min. Puncaknya terjadi di awal babak kedua, dia menangis di tepi lapangan pertandingan setelah gagal mengantisipasi cross spike dari Bukilik. Tangis Hie Min pecah di pinggir lapangan pertandingan, oleh rekan-rekannya, dia coba ditenangkan. Hie Min memang bukan berposisi asli sebagai hitter, dalam keterangan yang terdaftar ke Kovo, Federasi Bola Foli Korea Selatan, P-Foli berusia 23 tahun ini berbagi peran dengan Megawati sebagai opposite. Namun kedatangan Mega berhasil menggusur Hie Min ke posisi hitter. Kemampuannya yang solid dalam bertahan, membuat Kohijin cenderung memainkan Hie Min sebagai defense spesialis. Kemenangan Red Sparks atas high pass meninggalkan catatan kurang mengesankan bagi Mega. P-Foli asal Jember Jawa Timur tersebut terkesan off day saat timnya meraih kemenangan perdana di tahun 2024. Dari laman resmi Kovo, Mega tercatat hanya mengemas 8 poin. Torehan ini menjadi yang paling buruk dari Megawati sepanjang 20 pertandingan yang sudah dia mainkan bersama Red Sparks. Di laga sebelumnya saat kalah dari Pink Speeders, Megatron, julukan Megawati, membukukan 11 angka. Sayang, di laga kali ini, Mega kembali mengalami penurunan poin secara signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan Giovanni Milana, Gia, Sapaan Akrab Milana, menorekan perolehan poin terbanyak 30 saat Red Sparks mengalahkan high pass. Padahal kondisi P-Foli asal Amerika Serikat itu sedang sakit flu, ini menjadi sorotan bagi Megawati yang memang digadang-gadang bisa menjaga konsistensinya selama berkarir di negeri ginseng. Pemain Foli Timnas Indonesia Megawati Hangestri Pratiwi dianggap mendapat perlakuan yang berbeda oleh rekan setimnya di klub Korea, Dae John Red Sparks. Megawati Hangestri tampil dalam tiga set ketika Red Sparks dikalahkan oleh calon kuat juara Liga Korea yakni Pink Speeders dengan skor 0-3 pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Performa Megawati Hangestri di pertandingan tersebut merupakan yang terburuk sepanjang dirinya memperkuat Red Sparks di Veliq tahun 2023 sampai tahun 2024. Atlet Foli wanita asal Jawa Timur itu bahkan hanya mampu menyumbangkan 11 angka untuk Red Sparks dan itu menjadi yang terendah baginya di musim ini. Megawati Hangestri hanya mencetak 11 poin dari 28 percobaan dan persentase serangan sukses sebesar 35,7 persen serta melakukan dua kali error di pertandingan tersebut. Hasil itu juga membuat Red Sparks saat ini memperpanjang rekor buruk usai memastikan kekalahan keempat berturut-turut di Liga Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Hal ini karena perolehan poin Megawati Hangestri yang pada pertandingan menghadapi Pink Speeders jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Posisi Megawati Hangestri di jajaran top skor Liga Voli wanita Korea juga terancam karena dia hanya unggul 3 poin dari Yasmen Bedart Gani yang memperkuat Gwangju Ai Pepper. Pelatih Red Sparks Kohijin kemudian turut berkomentar mengenai hasil yang diperoleh timnya ketika berhadapan dengan Pink Speeders. Menurutnya, banyak faktor yang membuat penampilan Red Sparks dianggap buruk, termasuk menurunnya performa dari Megawati Hangestri pada laga itu. Kemampuan Park Hiemin dan Megawati dalam mengambil keputusan serangan sangat menurun drastis, ucap Kohijin dilansir dari Naver. Lantas, apa karena masalah tersebut Megawati Santer dirumorkan akan bermain di Liga Perancis dan tak lagi memperkuat Red Sparks sampai akhir musim. Manager Megawati Hangestri Pertiwi Wibi Anhari buka suara soal rumor kliennya yang dikabarkan bisa pindah ke Liga Voli Perancis musim depan. Saat ini Megawati mendapatkan kontrak satu tahun bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Sensasi Megawati di Liga Voli Korea membuat pamor opposite hitter Timnas Voli Putri Indonesia tersebut naik dan berpeluang pindah ke Liga lain, termasuk Liga Perancis. Nama Liga Voli Perancis dilontarkan mantan pelatih Timnas Voli Indonesia yang enggan disebutkan namanya sebagaimana Smash Sport lansir dari CNN Indonesia. Dalam perbincangan dengan CNN Indonesia.com, CNN Indonesia kemudian mengonfirmasi rumor ini kepada Wibi Anhari. Masih belum ada keputusannya ya, ujar Wibi kepada CNN Indonesia soal Megawati diproyeksikan ke Liga Voli Perancis. Wibi juga menegaskan sejauh ini belum ada klub Liga Perancis yang menyatakan ketertarikan kepada Megawati. Belum ada yang menghubungi saya, kata Wibi. Dalam akun Instagram pribadinya, Megawati diikuti kapten klub Voli Perancis Volero Lekanet, Eva Yabeva, Wibin Anhari pun menjadi salah satu follower dari akun Eva. Sebelumnya pelatih Megawati di Bank Jatim, Labib, berharap pemain 24 tahun tersebut mendapatkan perpanjangan kontrak bersama Red Sparks. Pengamat bola Voli Nasional Rus Yudi Priyanto menyarankan Megawati menaikkan level dengan bermain di Liga Turki. Megatron, julukan Megawati, bisa menimba pengalaman di Eropa dengan tampil di klub mediocre di Liga Turki. Terlalu sering berikan sealant treatment, pelatih Megawati Hangestri CS dapatkan kecaman, berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Klub atlet Voli Putri Indonesia Megawati Hangestri, Jung Kuan Yang Red Spark mengalami 3 kali kekalahan beruntun di putaran ketiga Veli. Terbaru pada laga perdana putaran keempat Liga Voli Putri Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024, Red Sparks harus menelan kekalahan telak 0-3. Tak ayal kekalahan telak itu pun menyeret sang pelatih, Go Hee Jin. Go Hee Jin mendapatkan kecaman dari supporter karena terlalu sering memberikan sealant treatment ketika time break di tengah pertandingan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Go Hee Jin terlihat marah dan gusar, hal tersebut pun disinyalir merusak mental pemain di mana seharusnya sang pelatih memberikan motivasi. Ini pun bukan kali pertama Go Hee Jin melakukan sealant treatment pada pemainnya. Meski tak sekali apa yang dilakukan Go Hee Jin justru berhasil mengangkat performa tim. Go Hee Jin pun angkat suara setelah timnya menyelesaikan putaran tiga dengan hasil minor empat kali kalah dan dua kemenangan. Hal tersebut diperparah dengan kembali menelan pil pahit pada laga pembuka putaran 4 Red Sparks kalah telak 0-3 dari Pink Speeder. Para pemain sudah bekerja keras selama persiapan, tapi mereka selalu kalah dan mengalami pasang surut. Sehingga saya merasa tanggung jawab yang besar bagi seorang pelatih, kata Go Hee Jin dilansir dari laman MHN Sports. Selain mengakui kekalahan tim adalah tanggung jawabnya, mantan atlet volley Korea Selatan ini pun meminta supporter untuk tak menyalahkan para pemainnya. Dia tetap memasang badan atas kekalahan tim mengingat pemainnya sudah bekerja keras selama ini. Mohon untuk tidak memberikan kritik dan teguran keras pada para pemain. Silakan menegur saya sebagai pelatih, pungkas kata Go Hee Jin.